Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, percaya sama saya, Pak. Saya gak akan kasih tau sama siapapun, Pak. Saya kesini juga bukan niat untuk moving. Saya mau ngelamar kerja. Lamar kerja? Kamu mau ngelamar kerja di tempat ini? Memangnya selama ini Dimas gak pernah kasih kamu uang? Oh, atau jangan-jangan Bianca melarang Dimas untuk kasih kamu uang? Enggak, enggak. Bukannya begitu, Pak. Ya, lantas apa alasannya? Kenapa kamu harus melamar kerja di tempat ini? Oh, iya lah. Mungkin kamu tipe orang yang gak bisa menceritakan masalah pribadi kamu kepada siapa. Ya, saya bisa menghargai hal itu. Cuma saya bingung aja kenapa kamu harus melamar kerja di tempat ini. Kamu di istri Dimas. Dimas bisa kasih kamu segalanya. Atau, saat ini kamu sedang membutuhkan uang. Ya. Kamu terima ini. Untuk apa, Pak? Ya, untuk kamu. Kalau kamu masih kurang, kamu bilang sama saya. Nanti saya... Pak, maaf. Enggak, Pak. Saya memang lagi butuh uang. Tapi gak begini, siakannya, Pak. Sudah, terimanya. Terima. Saya minta. Kamu terimanya. Enggak, Pak Yakuan. Kamu terima. Enggak. Terima aja. Pak, saya gak mau, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak Yakuan. Oh, jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, Mas? Diam-diam kamu ngasih uang untuk anak Dina ini. Mah, bisa gak sih? Kamu kasih aku kesempatan sebentar sama Aisyah. Namanya salah, Pak, kalau aku kasih uang ke dia. Kamu kan tahu kalau Aisyah itu ada yang... Aku gak mau denger lagi, Mas. Aku gak mau denger lagi nama itu. Dan kamu, mulai detik ini kamu jangan pernah deketin lagi keluarga kami. Kamu itu biang kerek. Tahu. Masuk aku. Ma, diam, Pak. Pak, aku masih mau kasih pelajaran. Udah, sini. Ibu lo, Pak. Udah. Sudah. Ya Allah. Jadi tengah-tengah selama ini, Bu Siska? Astagfirullahaladzim. Gak, gak. Aisyah, kamu gak boleh berpikirkan kayak gini. Dengan kamu tuh fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama tujuan kamu. Ya. Aku gak boleh urusin-urusin orang lain. Lebih baik aku sekarang malah bekerja. Besok jam 3 sebelum acara, orderannya akan saya kasih antar ke Hotel Bell Room, Hotel Kaisar ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Demisi, Pak. Ya. Maaf, Pak. Tadi di depan saya ngeliat ada lowangan kerja. Masih ada lowangannya gak, Pak, ya? Saya mau ngeliat bekerja di sini. Maaf, nama mbak siapa, ya? Aisyah, Pak. Tolong terima uang. Maaf, Pak, ya? Ini uang apa, ya? Nanti ada perempuan bernama Aisyah. Dia melamar kerja di kafe ini. Tolong Anda terima dia. Dan jangan dipersuluh. Saya mohon kerjasamanya, ya, Pak. Pokoknya, perempuan bernama Aisyah melamar di sini, Anda harus terima. Kalau Anda kesulitan untuk bayar gajinya, biar saya yang bayar. Oh, ya? Eh, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah, hubungi saya. Wah, Mbak Aisyah datang dalam waktu yang tepat. Kebetulan, kita membutuhkan tukang masak untuk di dapur. Tapi ngomong-ngomong, apa Mbak Aisyah bisa masak? Bisa, Pak. Saya bisa masak. Oke, kalau begitu, Mbak Aisyah kami terima bekerja di sini. Serius, Pak? Iya, Pak. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Makasih banyak, ya, Pak. Makasih. Jadi, kapan saya bisa mulai kerja, Pak? Kebetulan, kita lagi ada orang dari Hotel Kaisar. Mereka adalah osos kita dalam beberapa menu makan. Apa kamu bisa mulai hari ini? Sekarang juga, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak, iya. Kalau begitu, kamu langsung ke dapur, temui Chef Arman. Nanti dia akan membantu kamu tentang masak-memasak. Oh, iya. Ya, kalau begitu, saya ke dapur ketemu Chef Arman. Silahkan. Makasih, Pak. Makasih banyak. Kenapa Aisyah selalu aja membuat aku marah? Ya, namanya juga istri kedua, Fit. Kelakuannya ya begitu. Tuh, gak ada istilah cinta yang tulus deh dalam kamus kehidupan mereka. Benar banget itu, Deb. Yang ada malah, habis manis, mah dibuang. Mereka itu kan gak mau susah. Maunya itu senang-senang, happy-happy, ya kan? Eh, Deb. Kalau cowok punya istri dua, nanti nih, kalau udah tuanya, udah gak punya apa-apa lagi, udah susah. Pasti balik lagi sama istri pertamanya. Diatin aja, nanti. Benar banget, kan, Fit. Kalau udah pada tua nanti, laki-laki yang punya istri dua, pasti baru pada nyadar. Kalau yang mau menerima dia dengan tulus dan apa adanya itu, ya cuma istri samanya mereka. Betulah, Deb. Iya. Kalau istri kedua itu cadangannya banyak, Deb, di mana-mana. Nah, kalau suaminya nanti sakit-sakitan, udah gak punya apa-apa lagi, mulai deh dia cari laki-laki lain yang bisa menghidupi kehidupan dianya, mencukupi kehidupan dianya, ya kan? Sementara suaminya sendiri gelok, eh begitu aja. Bener gak? Iya. Ada juga yang sampai diracun. Ya. Dengar, serem ya, Deb, ya. Pak. Kalian gak kerja? Yang barusan kalian membicarakan itu siapa? Enggak kok, Pak. Gak ngomongin Pak Dimas. Bener kan, Deb? Kita lagi ngomongin tetangga saya, Pak. Bener, Pak. Kalian harus tahu ya. Membicarakan orang lain itu dosan. Paham kalian? Iya, Pak. Maaf. Maaf, Pak. Sekarang lanjut kerja. Baik, Pak. Yes, berhasil. Nah, gue bilang, Kak. Pasti senang mendengar kabar dari kita. Karena kita berhasil membuat Pak Dimas marah. Ayo cepetan telepon. Iya, iya, iya. Aku telpon nih sekarang. Iya, halo. Halo, Bu Bianca. Gimana? Berhasil, Bu Bianca. Kita berhasil bikin Pak Dimas panas. Mikirin istri keduanya itu. Hmm, serius kamu? Ya, serius dong, Bu Bianca. Masa kita bercanda? Malah tadi, waktu dia mau masuk ke ruang kerjaannya, Pak Dimas mukanya kayak gak seneng gitu, Bu. Bagus. Saya seneng dengernya. Karena saya seneng, saya akan transfer kalian segera. Kalian tunggu aja ya. Iya, Bu. Makasih. Sub indo by broth3rmax